Intro 20 terfokus pada isu kesteraan gender dan peran aktif perempuan dalam mempromosikan kesteraan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan dan menghapuskan diskriminasi kebijakan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat menyambut rombongan delegasi W20 di Mahlega Sultan Adam Martapura. Dikatakan Hilman, Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai salah satu lokasi kegiatan side event W20 tahun 2022 dan merupakan ajang ketiga setelah sebelumnya terlaksana di Sulawesi Utara dan Jawa Timur. W20 merupakan wujud ekonomi inklusif dengan mendukung pelaku ekonomi kreatif yang dikelola oleh para perempuan sehingga dapat terciptanya kesejahteraan perempuan dan kesteraan gender serta meningkatkan kesadaran dan kesehatan perempuan dengan program keluarga berencana. Sekda berharap dengan ditunjuknya sebagai salah satu bagian event W20 akan menjadikan Kalimantan Selatan tidak hanya dikenal dunia luar tetapi menjadi sarana untuk Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah yang berkomitmen kuat terhadap kemajuan perempuan yang manis. Destinasi wisata yang termasuk dalam top 5 unggulan Kabupaten Banjar disebutkan hiriman diantaranya pasar terapung di Lokba Intang penggosokan Intang dan makam gurus kumpul yang akan dipasarkan secara internasional. Alhamdulillah tadi pemerintah Kabupaten Banjar sudah menerima delegasi W20 yang berkunjung ke Kalimantan Selatan dan juga bagian dari ramdon kegiatan pelaksanaan berada di wilayah Kabupaten Banjar yang mana hari tadi sempat kekiram kemudian hari ini mereka berbelanja ke pertokohan cahaya bumi selamat sebagai tempat yang unik di tempat kita pertokohan yang menjual batu permata dan juga kerajinan daerah. Karena ini harapannya keberadaan delegasi yang datang ke Kalimantan Selatan khususnya ke Kabupaten Banjar di kota Matapura bisa kita manfaatkan dengan optimal sebagai bagian dari upaya kita mempromosikan wilayah kita dan juga untuk memperkenalkan produksi-produksi produk kerajinan daerah dan keunikan yang merupakan ciri khas dari wilayah Kabupaten Banjar yang berbeda dan harapan mereka akan balik lagi ke wilayah kita sebagai wisatawan. Nah ini yang kita manfaatkan dengan optimal keberadaan dari rangkaian kegiatan ini. Dan untuk Kabupaten Banjar ada titik destinasi-destini wisata dari keindahan alam, dari wisata religi yang kita miliki, dari produk-produk kerajinan dan juga batu permata yang berbeda dari daerah lain. Nah ini harapannya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita yang sempat terpuruk sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda daerah kita dan juga wilayah Indonesia. ini kesempatan ekonomi kita untuk bangkit kembali. Ini harus kita manfaatkan peluang ini dengan baik. Hendra, Jidan, Suara Banjar melaporkan.